Motivasi kami di sini adalah para pembimbingnya, terutama selama ini kami sering mengikuti ceramah-ceramah daripada Habib Senggab Baharun dan lain sebagainya. Beliau Masya Allah, itu yang membuat kami jatuh cinta dan kami berharap anak kami bisa menimba ilmu di sini dan bisa mengikuti cita panggah beliau. Itu motivasi kami. Mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar, mohon diperkenalkan terlebih dahulu Bapak dari mana, asalnya dari mana, dan calon santrinya namanya siapa? Silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Bozali dari Palangkaraya, lebih spesifikasinya dari Kasongan, Katingan. Jadi motivasi saya, eh, nama anak saya Ali. Nama anak saya Ali, lulusan dari Pondok Pesantren Hidayatul Insan, Palangkaraya. Jadi motivasi saya untuk memasukkan anak saya ke Dalwa, Pertama, karena sebagaimana yang saya ketahui, bahwa di sini penuh pesantren yang sangat luar biasa bagi kami. Di sini tempat mencetak generasi atau kadar anak-anak yang alim dan soleh. InsyaAllah, amin. Di sini, sangat-sangat yang kami lihat, alumni-alumni Dalwa di sini sangat-sangat berahlak. Nah, itu yang luar biasa yang membuat kami sangat-sangat tertarik. Terus yang ketiga, yang menjadi motivasi kami di sini adalah para pembimbingnya. Terutama, selama ini kami sering mengikuti ceramah-ceramah daripada Habib Segab Baharun dan lain sebagainya. Beliau, MasyaAllah, itu yang membuat kami jatuh cinta. Dan kami berharap anak kami bisa menimba alimu di sini dan bisa mengikuti jidat langkah beliau. Jadi, itu motivasi kami. Satu lagi, Bapak. Mungkin pesan dan kesannya terkait dengan kedatangan Santri ini. Penerimaannya bagaimana, Bapak? Terima kasih. Kesan kami sangat luar biasa. Di sini kami bisa mengenal satu sama lain. Yang asalnya, walaupun kami satu provinsi, namun kami tidak kenal satu sama lain. Jadi, di sini kami bisa saling men-support satu sama lain, saling mendukung. Bagaimana caranya agar bukan saja dari Santrinya saja yang menuntut ilmu, kami sebagai orang tua juga menuntut ilmu juga. Mungkin itu sebagai motivasi bagi kami. Itu saja pesannya. Bukan sekedar anak kita yang menuntut ilmu, tapi mari kita sama-sama menuntut ilmu. Terima kasih waktunya, Bapak. Terima kasih. Silahkan ditonton di akun Dalwa Balai.